selamat menikmati jadi gini teman-teman OB top 70 itu sorry soal lagi di jalan soalnya cari gak ada waktu buat dirumah bikin prok ya jadi jadi udah di jalan aja lah sesuai jadi saya sebelum hari kan 7 last 2 hari jadi top 70 itu hari minggu jadi kalian masih ada kesempatan kalian lihat di lelangan atau gak usah di lelangan lah atau di lokasi lah atau kalian punya teman-teman yang ada di Surabaya yang lagi jualan kalian bisa ambil mobilnya oke gini teman-teman saya akan ngebahas tentang top 70 top 70 top 70 salah OB OB dengan berat 70 gram plus sama dengan blister kalian mau tau jenis mobilnya apa oke yang pertama kalian harus sediakan mobil turbo lain turbo lain jenis apa aja tapi yang lebih dominan sih tempo 1 emas itu bagus tempo 1 emasnya jadi jadi kalian kudus harus siapin itu juga buat jaga-jaga dia punya potensi yang kedua yang kedua kalian harus sediakan nyiapin adalah mobil testorosa jadi nanti aku kasih disini ya apa namanya gambar-gambarnya yang pertama itu yang kedua adalah testorosa jadi testorosa ini sangat penting banget buat kalian kalau kalian mau coba di OB dengan berat gram 70 gram nah karena testorosa itu ada 3 jenis mobil dengan ban yang berbeda jadi kalian kalau mau coba bisa dengan 3 jenis ban yang berbeda tersebut nanti aku jelasin dan ada foto-foto juga disini yang pasti itu kalian bisa gunakan testorosa warna hitam testorosa warna hitam itu warna dengan pelek yang ban jaring ya oh sorry ada 4 jenis 3 hitam 1 silver nah yang pertama saya jelaskan ini adalah testorosa yang warna hitam ya dengan ban jaring ban jaring itu beratnya sekitar 45 45 gram ya 45 gram lah bisa nah itu kalian ada 2 kelebihan kalian gunakan testorosa itu kalian bisa nanti di saat kalian udah lose kalian bisa ikutin di top 50 atau top 45 mobil itu jadi gak rudi banget nah kenapa saya bilang di apa ya di ban jaring ini kelebihannya satu teman-teman kalau kalian nanti ngelihat di track nya kan aku gak bisa baca track karena aku gak datang ya kalau aku datang aku bisa baca track karena aku gak bisa aku gak datang jadi aku gak bisa baca track jadi kalau dia mobil ringan kategori mobil ringan testorosa dengan ban jaring punya kelebihan nanti di lokasi ya dan kalau dia ada bumping bumping gitu ibaratnya bumping itu kayak mobil bisa jumping-jumping dikit ya di track ya ibaratnya nah itu menggunakan ban jaring itu bagus banget karena dia pasti stabil pasti stabil kenapa saya bilang pasti stabil karena dominan beratnya lebih ringan itu kelebihannya nah yang kedua adalah dengan ban UH nah testorosa ban UH itu sekitar beratnya 48 gram kalau sama blister ya udah pasti di bawah 70 intinya kalian bisa gunakan mobil ini dengan kategori curam curam banget dan dia bermain dengan daya tekan berat kalau dia bermain dengan daya tekan berat kecepatan mobil yang berat sekitar 48 gram ini stabil banget termasuk bumping juga stabil banget jadi kalau bisa gunakan yang ban UH yang gold medal yang pastinya yang ketiga itu adalah dengan ban 3-spoke nah 3-spoke itu dia beda banget tapi sama juga dengan ban UH dia beratnya sekitar 47-46 itu stabil diantara ban jaring dan ban UH dia stabil banget tapi dia itu dia beratnya cuma sekitar 46-47 lah dia gak gak lebih dari berat daripada mobil ban UH nah testor rosa itu kalian penting terserah kalian mau nyediain ban apa aja yang penting kalau mau di open brister kalian bisa gunakan itu juga sangat luar biasa banget yang ketiga ini mobil kategori terbukti tapi jarang banget dipakai 50 karena dia beratnya di atas 50 gram kalian mau tau mobilnya apa nanti saya deskripsikan disini mobilnya itu adalah mobil F40 kenapa saya bilang F40 tapi F40 yang gold medal yang warna merah ban nya gold medal nah ban gold medal itu juga di F40 ada ada berbagai macam ada 3 juga sama seperti testor rosa 3 spoke UH dan ban jaring nah terserah kalian mau gunakan apa yang penting gold medal itu yang F40 kenapa saya bilang M40 punya cerita teman-teman kenapa gue bilang punya cerita aku feeling gue M40 bakal naik nanti di top 70 OB 70 gram kenapa saya bilang bakal naik di IDE tahun 2017 itu dengan ketinggian sangat tinggi banget dari lantai 2 kalau gak salah itu F40 jadi juara serius jadi juara dia dibandingkan mobil yang lain walaupun streaming hauler lah atau apa udah lewat lah lewat nah itu perlu dihati-hati banget sebenarnya kalau di drag ini funny car itu sangat 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 ditakutin dibandingkan F40 funny car itu pasti akan lolos lah ibaratnya nah cuman kalau disini kan beratnya cuman sekitar 70 gram jadi funny car itu udah di atas 70 jadi gak akan bisa main jadi yang pasti main itu adalah F40 teman-teman F40 nah itu punya cerita di Semarang juaranya kemarin yang take all itu adalah funny car tapi yang mengiringi daripada funny car itu adalah F40 F40 siapa? F40 Tio yang orang Bekasi dan F40 saya karena saya dominan F40 bakal naik tapi rupanya kalah sama funny car nah itulah teman-teman nah selanjutnya itu di daerah mana ya saya pernah coba juga F40 ini dia naik dia naik dia naik dia naik 40 makanya saingan F40 itu testorosa jadi kalau teman-teman mau coba di apa ya kalian mau coba di acaranya kejurnas hari minggu untuk 70 gram 3 mobil itu aja kalian sudah setiakan ada turbo lane testorosa dan M40 di luar daripada itu terserah kalian mau coba gak apa-apa tapi yang kalian utamakan adalah 3 itu kenapa saya share ini karena saya gak datang jadi saya infoin buat teman-teman yang ada di sana biar seru jadi jangan sampai mendominan satu orang yang main mobil ini jadi dia lebih dominantar jadi kalau kalian semua turun semua kan rame jadi perang tuh F40 nya sama testorosanya jadi gue suka banget daripada kalian ngelus mending kalian ngelus ya di top 70 oke cuma itu info dari saya semoga ini bermanfaat buat teman-teman yang ada di kejurnas sukses selalu kejurnas mudahan ada kejurnas berikutnya gue ucapin sukses selalu kejurnas surabaya sorry banget gue gak bisa datang gue sorry banget gue gak bisa ngeliput tapi dengan gue membuat video vlog ini buat teman-teman agar agar video vlog ini berguna banget buat kalian yang ada di kejurnas jadi bisa kalian meramaikan dan kalian bisa memilih mobil dengan tepat 3 mobil tadi turboland testorosa dan F40 tetap di channel saya saya akan beri info-info yang luar biasa lagi buat teman-teman see you next time thanks for watching selamat menikmati